Apakah saudara, hidup saudara ingin berubah? Ah hidupku seperti ini terus, jenuh, capek, apakah saudara mau berubah dalam hidup ini? Tuhan sudah mengubah hidup kita dari orang duniawi, dari orang berdosa, menjadi orang yang dikatakan, orang yang punya pengharapan, orang yang diampuni, orang yang disucikan. Dan juga dikatakan dari calon neraka menjadi warga negara surga. Tetapi mungkin sekarang situasi kita saudara berbeda. Mungkin aku ingin mengubah hidupku kembali, aku mungkin seorang yang selalu gagal, aku mungkin seorang yang pesimis, apatis, orang yang tidak bisa bergaul, yang tidak punya pengharapan, atau orang yang bagaimana saudara? Mau berubah enggak? Nah firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa di dalam Tuhan ada berubah. Sebab Tuhan katakan, siapa yang di dalam Tuhan, maka hidupnya akan berubah. Yang lalu akan berlalu, dan yang baru akan datang. Pepatah Cina mengatakan, gonung bisa dirubah. Tetapi sifat manusia tidak dirubah. Tapi di dalam Tuhan bisa berubah. Sebab itu juga dikatakan, Yohanes pasal 15, dikatakan, Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, dan engkau tinggal di dalam aku, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, engkau akan berbuah, dan sebagainya. Karena siapa yang hidup dalam firman? Firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan seorang. Dan ikatan yang malas, egois, apatis, pesimis, negatif, yang tidak punya masa depan, hidupnya gelap. Firman akan mengubah itu. Karena firman itu menerangi hati kita. Sehingga segala kegaduhan hati kita, kesedihan, kekuatiran, ketakutan, kecemasan, yang melemahkan kita diterangi. Sehingga kita tahu ini sampah, ini bangkai. Kebencian, sakit hati, itu bangkai. Kita buang. Dan kemudian dikasihlah pengharapan, kekuatan. Sebab itu kita akan mampu melewati, saudara, persoalan hidup ini bersama dengan firman Allah. Jika kita diubah, maka kita menjadi, saudara, menjadi orang raksasa-raksasa rohani. Tetapi kalau kita tidak dirubah, kita menjadi orang kerdil. Masalah kita menjadi raksasa. Dan firman itu menyucikan hati kita. Dan pikiran kita, saudara. Sehingga pikiran yang kotor, apatis, negatif. Tapi bukan berarti orang yang ambisi, yang selalu percaya diri, terupede. Bukan positif. Karena suci itu berbicara positif, dan sesuatu yang baik, dan benar, dan pasti terjadi. Itulah. Dan akan membuat hidup kita menjadi indah. Dan kita kemudian menjadi harta kesayangan Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara, hari ini mari kita bisa berubah hidup kita. Marilah mengubah hidup kita melalui firman Tuhan. Saya yakin, saudara, kita akan pasti berubah. Dan akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.